Intro Direktur eksekutif para sindiket Ari Nurcahyo menilai Menteri BUMN Erick Thohir bisa menjadi kandidat calon wakil presiden terkuat yang maju di Pilpres 2024 Pasalnya Erick mudah dan sangat diterima oleh generasi muda Dengan segala prestasi dan pencapaian gemilangnya Keberhasilan Erick sudah diakui banyak kalangan terutama anak muda Semakin menonjolnya prestasi tersebut sudah sangat ruji betapa kuatnya Erick Thohir apabila maju menjadi jawab pres Keberhasilan tersebut diantaranya menuntaskan sejumlah tugas besar Presiden Joko Widodo Lalu mendorong perubahan besar di Kementerian BUMN Tak hanya itu, sejak menjawab sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga mampu menyelamatkan persepak pulaan Indonesia Kerja sukses Erick ini juga bisa dilihat dari penanganan masalah kasus korupsi BUMN Yakni misalnya Jiwasraya, Asabri, Geruda Indonesia, Waskita Puton Prikes, dan juga Pelindo Ari mengatakan dari lembaga survei periode 1 hingga 8 Juli 2023 Menunjukkan elektabilitas Erick Thohir berada di posisi puncak Dari tujuan alma cawa pres yang tertera, nama Erick Thohir memperoleh 21,2% Ari meyakini Erick Thohir akan bisa meyakinkan kalangan anak muda, terutama genset dan milenial Untuk memperoleh kedukungan dari mereka Selain itu, menurut pengamat politik Citra Institut Efriza menilai Erick Thohir sebagai kandidat cawa pres yang paling kompetitif Bagi baca pres Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangitan Indonesia Raya Efriza mengungkapkan, Erick Thohir mampu disebut menongkrak daya elektoral Prabowo di Pilpres 2024 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!